Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Karena sudah berkenan untuk hadir di bimbingan kelompok kali ini Sebelum memulai, angkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Ada yang ingin memimpin doa? Silahkan Sebelum memulai bimbingan kelompok kali ini, mari kita berdoa di persilakan Berdoa selesai Terima kasih Sekarang sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya Kan belum pernah kenal nih Perkenalannya itu pakai icebreaking, namanya itu Polisi Numpang Tanya Pernah dengar nggak? Nggak, Bu Belum ya Saya contohin dulu ya Jadi gini Polisi, polisi numpang tanya Sebentar Atas nama Teman baru Misalnya Nanti teman-teman sebutin namanya masing-masing Nimbolnya dari saya dulu ya Satu, dua, dua, tiga Polisi, polisi numpang tanya Sebentar Sebentar Atas nama teman baru Misalnya Asila Riri Niken Levi Sekarang udah pada kenal ya Tadi Riri, Niken, sama Levi Kalo saya tadi siapa namanya? Ibu Asila Jadi boleh panggilnya ibu Asila aja Nah sebelum memulai Teman-teman ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Udah, Bu Karena ada yang belum Saya akan menjelaskan dulu sedikit Mengenai bimbingan kelompok itu seperti apa Jadi Durasinya itu sekitar 1x45 menit Nah bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan counseling Yang didalamnya terjadi interaksi antara anggota kelompok dan ketua kelompok Nah tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan Dan bimbingan kelompok juga punya asas Yang pertama ada asas kegiatan Asas kenormatifan, keterbukaan, dan kesukarelaan Di sini saya sebagai ketua kelompok Dan teman-teman itu sebagai anggota kelompok Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Atau sudah mengerti? Mengerti, Bu Nah untuk topik penjelasannya itu Mengenai profesi, pengenalan profesi Jadi kita tuh nanti menggunakan teknik permainan Tekniknya apa? Tekniknya itu Kayak menjodohkan dari gambar Jadi nanti teman-teman dikasih lihat gambar Gambar dari tempat pekerjaan itu Nanti teman-teman menebak Misalnya tempat ini tuh Nama pekerjaannya apa sih yang cocok Nah seperti itu Gimana sudah siap? Siap, siap Siap, siap Ini ada gambarnya Bisa dilihat ya Ini gambar pertama ada gedung Gudung ini itu ada benderanya Bendera merah putih Nah biasanya Apa sih pekerjaan yang cocok sama gambar ini? Jangan menjawab, Bu Apa? Pekerjaan itu guru, bukan? Ah benar, benar Nah yang pertama ini gambarnya guru Gambar kedua Itu restoran ya, Bu Nah betul Pekerjaannya apa? Kalau restoran tuh biasanya Yang suka masak apa namanya? Koki, Bu Koki Ah betul Gama selanjutnya? Gereja, Bu Oh ada rambah gitu ya Oh iya Oh kotek, Bu Oh bukan rumah sakit Kalau rumah sakit Pekerjaannya Dokter Perawat, Bu Iya bisa ada dokter, ada perawat Terakhir Kantor Bapak kantor polisi ini tuh Iya kan? Iya Iya betul kantor polisi, Bu Kantor polisi berarti pekerjaannya Polisi Polisi Nah tadi kan udah lihat nih gambar dari ini Profesi ini Jadi di Indonesia itu banyak banget jenis pekerjaan atau profesi Di bidangnya masing-masing Dan semua itu punya ciri khasnya masing-masing Kayak tadi dokter itu tempat kerjanya dimana? Di rumah sakit Kayak polisi di kantor polisi Guru di sekolah kayak gitu Nah temen-temen ada gak sih cita-cita atau dari kecil tuh pengen banget kerja jadi apa gitu? Ada gak? Boleh ada yang dari mungkin dari yang tadi ini atau yang lainnya? Ada gak? Aku masih, Bu Aku mau jadi penyanyi, Bu Penyanyi? Iya Kenapa jadi penyanyi? Soalnya kata temen aku, soalnya aku tuh bagus, Bu Oh gitu Boleh banget nyanyi sedikit Malu, Bu Malu, Bu Kenapa malu? Apa kurang percaya diri sama suaranya atau gimana? Iya, Bu Kurang percaya diri Jadi kata temen aku tuh Suara kamu tuh bagus Tapi pas ada yang bilang gitu Aku tuh jadi males buat nyanyi Malu gitu, Bu Jadi aku tuh Mereka tuh bilang suara aku bagus Atau Cuma bilang aja gitu Jadi kurang percaya diri gitu Kalo harus nyanyi di depan orang Sebenernya kan kalo orang lain nih udah Punya pendapat tentang Nevi ya Suara Nevi itu bagus Berarti Sebenernya pendapat orang lain tuh Bisa jadi semangat buat Nevi Jadi Nevi tuh harus meningkatkan dulu percaya dirinya Apalagi udah ada dukungan gitu dari temennya Kalo suara Nevi itu bagus Berarti tinggal meningkatkan percaya dirinya aja Gitu Jadi gak usah malu-malu Dan itu tuh bisa disalurin Misalnya nanti udah lulus SMA nih Nevi bisa masuk ke jurusan seni Atau enggak Ngambil les ini Les musik Les nyanyi kayak gitu Itu tuh bisa banget Iya, les vokal Oh iya, Bu Kayaknya Nevi tuh mau belajar seni aja gitu Soalnya Nevi tuh emang Kalo nyanyi Emang ya hobi-hobi aja gitu Tapi Nevi juga kayaknya suka gitu Bu Liat kalo orang lagi nari gitu Nevi tuh suka pengen belajar nari gitu Jadi Nevi tuh nyanyi bisa Ya kata orang-orang Tapi gak tau gitu ya Dan Nevi juga mau belajar nari Jadi ya mungkin nanti kalo Nevi udah keluar SMA Nevi mau ngambil ke jurusan seni gitu Iya, jadi harus disalurin ya Sayang banget kalo misalnya kita punya bakat Atau minatnya udah tinggi nih Tapi gak disalurin kan sayang banget Dari yang lain ada yang ingin mencurahkan pendapatnya tentang cita-citanya, Mak? Saya, Bu Ya, silahkan Sedikit cerita dan juga bertanya ya, Bu Karena memang saat ini kita sedang mengalami COVID-19 Dimana saya itu banyak melihat Tentu tidak sedikit orang yang mengalami stres, depresi Karena faktor ekonomi Terus siswa dengan belajar online Seperti itu Jadi setelah saya melihat dalam kehidupan nyata Dan juga artikel-artikel yang saya baca Jadi saya itu ingin bercita-cita menjadi perawat di rumah sakit jiwa, Bu Nah, kalo ingin profesi perawat di rumah sakit jiwa itu seperti apa ya, Bu? Dan bagaimana menuju prosesnya Penyalurannya Jadi kalo sebenernya di rumah sakit jiwa itu Banyak ininya, banyak pilihannya Gak hanya dokter atau perawat yang lainnya Jadi di satu tempat itu Temen-temen bisa jadi misalnya jadi dokter Kalo untuk kesehatannya itu dokter Terus juga bisa perawat Administrasinya misalnya itu jadi staff administrasi Dan misalnya kalo tentang Selain dokternya nih Ada juga sekiater Nanti temen-temen atau niken ya Bisa ngambil jurusan ke si sikiaternya Ada juga nih psikologinya Jadi gak cuma satu dokter sama perawat aja Mungkin kan kita taunya cuma di satu dokter Karena rumah sakit identiknya sama dokter Sebenernya banyak Gak cuma dokter aja sama perawat Jadi kayak ada psikiaternya Ada psikolognya Sebenernya counseling juga ada Jadi Kayak ibu kan bimbingan counseling Nah nanti kalo di rumah sakit jiwa itu Mungkin karena emang udah Masuknya tuh ke counselingnya gitu Gak ke bimbingannya Itu juga bisa nanti counselor disitu Kayak gitu Oh iya baik ibu terimakasih Jadi Kalo saya ingin memperbaiki mentalnya seseorang Mungkin saya bisa masuk ke psikologi Atau jadi psikiater ya ibu Iya betul Kalo misalnya pingin merawat kayak gitunya Bisa jadi dokter Apakah jadi perawatnya nanti Masuknya ke kedokteran Terimakasih ibu Kalo dari Riri gimana? Nah menyambung dari Niken tadi Jadi aku tuh pengennya jadi psikolog bu Oh psikolog Berarti tadi bisa ya Psikolog itu di rumah sakit jiwa Gak 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 bisanya tuh buka klinik sendiri Jadi psikolog Atau gak jadi HRD di bagian HRD Jadi bisa sebenernya Psikolog juga di rumah sakit jiwa Jadi nanti bisa barengan kerjanya Misalnya Niken jadi psikiater Ini jadi psikolog Berarti gak terpaku Ke jadi HRD aja Iya sebenernya luas kan Sekalo tutup kayak gitu Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup-cukupnya baik Terima kasih ya Sebelum ditutup Tadi kan kita memulai dengan Baca doa Mengakhiri juga langkah baiknya Dengan membaca doa Dari teman-teman ada yang mau memimpin? Silahkan Sebelum mengakhiri Kegiatan bimbingan kelompok Kali ini Marilah kita berdoa Berdoa dipersilakan Berdoa selesai Baik terima kasih Karena telah memimpin doa Saya ucapkan terima kasih juga Kepada semuanya Karena telah berkenan Menghadiri acara Bimbingan kelompok kali ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berdoa selesai Berdoa selesai Berdoa selesai Berdoa selesai